Halo Gadgeteers, kembali lagi bersama saya, Arya. Selamat Tahun Baru 2020! Ya, semoga di tahun yang baru ini, kita makin, makin, makin... ...dan makin baik lagi ke depannya ya. Ya, masih hawa-hawa awal tahun baru, GadgetGaul kedatangan smartphone baru... ...dan sekarang sudah ada di depan saya. Ya, ini dia Xiaomi Mi Note 10 Pro. Ini dia penampakan box-nya. Ini penampakan box-nya sebenarnya biasa-biasa saja ya. Ada warna hitam dan tidak ada penampakan smartphone-nya di depan. Seperti smartphone Xiaomi resmi lainnya, di sini sudah ada label... ...Garansi Resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Oke, lanjut di bagian belakang. Nah, ini ada beberapa info spek singkat dari Xiaomi Mi Note 10 Pro. Apa saja? Hmm, ini nih, yang saya tunggu-tunggu. Kamera belakangnya itu punya kamera utama 108MP. By the way, kamera belakang dengan resolusi 108MP itu... ...sepertinya baru pertama ya, ada di smartphone Mi Note 10 Pro ini ya. Lanjut, ada Penta Camera. Ya, seperti yang sudah ada teaser-teaser tentang Xiaomi Mi Note 10 Pro... ...smartphone ini juga memang jualan di kamera ya. Kamera belakangnya tidak nanggung-nanggung, ada 5. Lanjut, di layarnya. Nah, ini ukuran layarnya 6.47", dengan panel AMOLED display. Oke, ya, dan sudah, termasuk sensor sedih jari di dalam layar. Poin yang keempat ini ada baterainya ya, cukup besar di kelasnya... ...yaitu 5.260 mAh dan sudah mendukung fast charging sampai 30W. Untuk RAM-nya, di sini informasinya RAM-nya 8GB... ...dan penyimpanan internalnya itu 256GB. Gede banget, sumpah! Oke, tidak ada informasi lagi yang bisa kita kulik. Di box-nya, lanjut, kita unboxing smartphone-nya. Ya, plastiknya sudah dibuka dan sekarang tinggal buka box-nya ya. Tinggal ditarik ke atas. Boom! Yang pertama adalah smartphone-nya. Ini dia Xiaomi Mi Note 10 Pro. Tampak depan dan tampak belakang. Ada SIM Ejector. Seperti biasa, ada kitab-kitab ya. Di sini ada buku panduan dan juga kartu garansi. Dan dikasih... ...Jelly Cash dengan warna hitam ya. Warna-nya sama seperti smartphone-nya. Next, ada kabel USB. USB. Ini port-nya sudah USB Type-C. Ini yang paling terakhir kayaknya ini. Chargernya lumayan besar nih, chargernya ya. Ini output-nya benar ya, 30W maksimal. Oke, sudah tidak ada lagi. Kosong. Ya, jadi itu saja isi dari box Xiaomi Mi Note 10 Pro. Oke, ini dia Xiaomi Mi Note 10 Pro yang masih terbukus dengan plastik ya. Kita keletek dulu. Mantap! Nah, sambil menyalakan perangkat, di sini saya mau kasih lihat sisi-sisi dari desain Xiaomi Mi Note 10 Pro ya. Di bagian depan ini ada layar ukurannya 6.47", resolusinya Full HD Plus ya. Dan, layar ini sudah melengkung loh. Sudah edge ya, melengkung begini. Sisi kanan-kirinya, mantap sekali. Rasa flagship-nya itu sangat dapat di sini ya. Lanjut, di sisi kanan ini ada tombol-tombol power... ...tombol-tombol fisik, sorry. Yaitu tombol power dan juga volume. Sementara di sisi... ...kirinya tidak ada apa-apa. Oh, SIM tray-nya juga ada di kanan ternyata. Ini dia, nampakkan SIM tray-nya... ...untuk dual SIM dan di sini tidak ada slot microSD ya. Jadi, ya harus sudah puas dengan penyimpanan internal-nya yang cukup besar... ...di 256GB. Nah, di sisi bawah ini ada jack audio, masih ada jack audio 3.5mm. Ada port USB Type-C, microphone dan juga lubang speaker. Sementara di sisi atas ini ada lubang microphone dan... ...ini kayaknya IR Blaster ya. Oke, lanjut. Di bagian belakang, yang tidak kalah cakep juga ya. Ini kaca permukaannya, guys. Di sini ada 5 kamera belakang. 5 ya, 5 kamera belakang Penta Camera. Resolusinya yang utama itu 108MP. Terus, smartphone ini punya kamera telephoto-nya ada 2. Yang satu 12MP, satunya lagi 5MP. Kemudian ada kamera Ultra-Wide Angle-nya juga di 20MP dan kamera yang terakhir itu kamera untuk foto-foto makro ya. Itu 2MP. Sekarang saya mau set pengaturan awal dulu. Sudah pakai MIUI 11. Oke, pengaturan awal sudah selesai dan ini dia tampilan homescreen dari Xiaomi Mi Note 10 Pro. Nah, di sini ada informasi kalau Xiaomi Mi Note 10 Pro ini sudah menjalankan MIUI versi 11 ya. Untuk versi Android-nya, ternyata masih Android Pie. Oke, di sini ada informasi penyimpanan juga. Di sini totalnya itu 256GB ya. Yang tersedia untuk pengguna itu sekitar 239,25GB. Oke, lanjut. Sekarang saya mau tes kameranya nih. Sekarang saya sudah penasaran banget sama Penta Camera di Xiaomi Mi Note 10 Pro. Bentar ya. Nah, ini saya punya objek. Batman Mini. Izinkan. Wow, 50x zoom. Mantap ya. 50x zoom. Nanti kita coba. Sekarang saya mau tes kamera utamanya dulu nih. Wow, tes jepret ya. 1, 2, 3. Kita cek resolusinya dulu. Yo, ini dia. Resolusinya 6016x4512px. Dengan file-nya sebesar ini ya, 9,2MB. Dan untuk kamera utamanya, ternyata tidak otomatis langsung 108MP ya. Karena untuk mencoba resolusi segini itu, kamu bisa geser ke tab sebelah kanan. Nah, ini baru benar-benar 108MP nih. Saya coba ya, tes jepret. Tidak lama ternyata ya. Sekali jepret saja, tidak ada processing-nya juga. Oke, ini baru 108MP nih. Resolusinya 12.032x9024px. Oh ya, kamera Xiaomi Mi Note 10 Pro ini juga punya lensa tele ya. Itu bisa untuk zooming 2x, terus 5x maksimal nih. 5x. Dan kalau mau digital zoom, itu bisa sampai 50x. Oh. 6x maksimal nih. selamat menikmati Oke, segitu saja dulu video unboxing dan juga kesan pertama mencoba Xiaomi Mi Note 10 Pro. Untuk cek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, kamu bisa cek link-nya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Iya, kesan pertama mencoba smartphone ini, feel-nya itu flagship sekali ya. Karena saya biasanya mencoba smartphone Xiaomi seri Redmi dan saat upgrade ke Mi Note 10 Pro, itu jauh banget feel-nya. Ini feel-nya premium banget dan ya, ini kelihatan mahal sih, baik dari segi desain dan juga kameranya. Oh ya, ngomong-ngomong soal kamera, Xiaomi Mi Note 10 Pro ini juga cukup berikan gebrakan ya di awal tahun ya, karena ini smartphone dengan kamera belakang terbanyak ya, yang masuk resmi di Indonesia. Dan banyaknya kamera ini juga punya fungsi yang berbeda. Nah, kalau melihat desainnya kan, ini smartphone lumayan bongsor ya, tebal ini. Karena baterai-nya juga besar, yaitu di 5260 mAh. Soalnya jarang-jarang yang melihat smartphone dengan spesifikasi flagship yang mengusung kapasitas baterai yang besar. Dan tidak cuma besar saja sih, soalnya Xiaomi Mi Note 10 Pro ini juga dibekali fast charging... ...yang output-nya bisa sampai 30W. Nah, ini yang membuat saya penasaran sih, kira-kira untuk mengisi dayanya... ...dari 10% sampai 100%, itu butuh waktu berapa lama dengan charger 30W tadi? Nah, kalau kamu punya pertanyaan seputar Xiaomi Mi Note 10 Pro..., ...silahkan tulis di kolom komentar ya, siapa tahu nanti saya jawab di video reviewnya, oke? Ya, terima kasih sudah mendukung GadgetGaul sebagai satu-satunya channel gadget di Indonesia... ...yang konsisten membahas hanya gadget resmi. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi ya... ...supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video unboxing, hands-on... ...atau review gadget terbaru dari kami. Di sini dengan Arya undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!